cara menjaring penonton dan lain-lainnya itu jumlahnya tantangan yang cukup besar juga jadi terima kasih untuk media yang banyak promosikan Rockin Solo ini dan di Rockin Solo ini tidak ada gratisan-gratisan kecuali memang untuk undangan undangan pun tidak seper tidak ada 5% dari jumlah total tiketnya karena kita memang membuat supaya atmosfernya orang menghargai sebuah event, sebuah karya kalau semuanya kita selalu, beberapa orang nanya, beberapa event kemarin di Solo kan gratis kita mikirnya kalau kita gratis terus, kita disubsidi terus, hasilnya seperti ini kita keluar-keluar ketika BBM naik kita keluar-keluar ketika pendidikan naik karena kita terlalu biasa disubsidi kita sih ingin membuat bahwa terutama karena Rockin Solo ini dari anak muda pangsa-pasarnya kita supaya mereka bisa menghargai sebuah event dengan cara menghargai event itu dengan sebagaimana mestinya terus tidak ada sponsor besar itu sebenarnya sih keinginan kita sih emang dari tahun ke tahun kalau bisa emang ini industri yang mandiri tadi jadi meskipun itu susahnya minta ampun ada beberapa sponsor rokok pun juga mau tapi dengan branding yang kayak menurut kita itu jadi bukan event Rockin Solo tapi jadi event rokok tersebut gitu itu kayak menurut kita sih oh kurang bijak banyak orang bilang juga kalian akan gila-gilaan juga tapi kalau menurut kita ya ya memang harus gila sih untuk ini Woodstock pun dimulai dari hal gila semua event pun dimulai dari hal gila dan sejarah itu diciptakan oleh anak muda kalau menurut kita kita hanya menunggu maaf para budayawan yang sudah sepo-sepo kalau bagi kita biarlah mereka menjadi dewa-dewa disana dan kita anak muda gantian yang kita berkarya kita butuh dukungan dari mereka juga meskipun sampai saat ini banyak juga ya ya itu kendala lah tapi ya tantangan lah bukan kendala sih bagi kita itu tantangan yang harus dihadapi dan mudah-mudahan dengan karena setelah Rockin Solo jadi kita mulai tahun 2010 waktu itu setelah itu beberapa festival juga akhirnya dibuat di beberapa kota di Indonesia ada Bandung Berisik yang sudah lama berhenti kemudian dibikin lagi Hammersonik juga digelar di tahun ini dan kayaknya beberapa kota-kota pun juga mulai melihat dan itu industri yang bisa dikatakan industri yang kreatif sempat ada wacana Rockin Solo wah masa ada lagi sih kan dulu ada Pak Jokowi Pak Jokowi tidak mengeluarkan uang sepersiapur untuk membantu ini Pemkot pun juga tidak ada jadi kita tidak ada bantuan dari ABBD bahkan kemungkinan sempat ada wacana dari beberapa fraksi-fraksi tersebut entah muatan politik atau tidak untuk Rockin Solo dimasukkan dalam agenda ABBD tahun depan tapi kita berpikir bahwa yang kita butuhkan bukan itu yang kita butuhkan adalah fasilitas seperti venue yang tidak cuma digunakan oleh Rockin Solo tapi digunakan di event-event lain itu sebenarnya lebih dibutuhkan bukan hibah atau dana dari pemerintah dikasih ke kita kalau kita sih menurutnya ya kalau bagi kami sih selamat menikmati selamat menikmati